Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sekitar satu bulan yang lalu, Detik News sempat memberitakan tentang hilangnya ikan-ikan lokal yang ada di sungai Indonesia. Tentu kabar tersebut membuat siapapun yang mendengarnya menjadi sedih. Sebagai salah satu negara yang dunia ikan atau industri perikanannya kuat, bahkan sampai menjadi top global hingga sekarang, ironi rasanya melihat kabar ikan endemik yang kini sudah semakin sedikit keberadaannya. Mulai dari ikan betok, benteur, hampala, seru, tambrah, dan ikan-ikan lokal lainnya yang harus bertarung melawan bigdaya sejuta tantangan. Baik itu ikan invasif yang sudah sering digaungkan atau malah kehancuran habitat itu sendiri akibat limbah yang masin. Kalau misalkan ikan-ikan ini sampai hilang, entah bagaimanapun cara dan penyebabnya, dunia perikanan lokal sudah pasti akan berdukang. Kenangan dengan ikan lokal hanya akan menjadi sebuah cerita turun-temurun. Selain itu, dampak nyatanya sudah pasti dari segi ekonomi yang dahulunya pasti diberdayakan. Lalu seperti apa ikan-ikan lokal yang hilang di sungai Indonesia? Dan bagaimana cara mereka bisa selamat dari hamparan tantangan yang sebesar ini? Yuk simak berikut. Banyaknya ikan yang hilang Tahun 1980 hingga 1990 ada seorang bernama Aprianti. Ia bercerita bahwa semasa itu sering menangkap dan mendapatkan ikan-ikan dari sungai. Kala itu, ia beserta keluarganya begitu menikmati hasil tangkapan ikan dari sungai Cisadani. Ia cukup sering memancing ikan bernama ikan Benteur. Setelah ia mendapatkan ikan Benteur, di sore harinya ia menuju ke suatu tempat untuk menawarkan hasil pancingannya itu. Yang mana ikan Benteurnya akan ia jual sebagai sumber penghasilan. Ikan Benteur atau yang punya nama latin, Puntius binotatus adalah ikan bertompel hitam di punggungnya. Tubuhnya memang agak mirip ikan mas, tetapi ukurannya hanya setelapak tangan anak kecil. Kalau kurang ahli membersihkan isi perutnya, ikan ini akan terasa pahit. Selain itu, ada juga yang namanya ikan parai, dengan nama latin Rasbora agri toainia. Dari segi fisik, sebenarnya ikan ini mirip Benteur, namun lebih langsing dan sisiknya lebih bergilap. Ada juga ikan baung yang mirip patin. Dibanding digoreng, ikan baung lebih sering diolah menjadi sup ikan kuah bening atau kuah santan. Mungkin kamu mendengar nama-nama ikan tadi sudah mulai ngiler, apalagi jika ikan tersebut bisa dimasak dengan sambal goreng. Tentu bakal nikmat sekali. Tapi di tempat aprianti tinggal tadi, yaitu sungai Cisadani dan Ciliwum, ada juga ikan-ikan lainnya mulai dari Pepetek, Gengahek, atau Mistocellius Marginatus, Senggal, Leat, Tambra, Kregis, Benter, Berot, Betok, Serow, Hampalah, Aerold, dan Kansra. Ya, nama-nama tersebut cukup banyak ya. Mungkin kamu tidak akan menyangka, ternyata ikan-ikan lokal cukup banyak juga ya. Ini sama seperti kamu yang sudah bersekolah beberapa tahun, tapi baru mengenal teman-teman di luar kelas kamu ketika baru menjelang lulus atau wisuda. Tentu sangat ironi bukan? Kalau kita mengenal ikan-ikan lokal ketika mereka dalam tanda kutip mau lulus atau alias sudah hilang bahkan punah. Penyebab hilangnya ikan lokal. Sebenarnya apa yang menyebabkan ikan-ikan lokal bisa begitu hilang di sungai Indonesia? Jawabannya simple sekaligus bisa bermacam-macam tergantung situasi sungainya. Ada sungai yang terkena limbah pabrik sehingga begitu tercemar dan ikan-ikannya mati. Seperti yang terjadi 4 minggu yang lalu ketika ikan sapu-sapu sebanyak ribuan ekor di daerah kompleks industri Sier, Surabaya. Kabar itu sempat menghebohkan karena ikan sapu-sapu yang terkenal tahan banting saja sampai mati masal. Apalagi ikan-ikan lokal yang secara daya tahan biasa-biasa saja. Selain dari faktor manusia bisa juga karena faktor alam. 4 hari yang lalu sempat heboh juga 130 ton ikan di Danau Maningjau mati mendadak. Kematian ikan tersebut ditaksir bahkan mencapai 2,6 miliar rupiah. Kamu membayangkan duit sebanyak itu pasti cukup melongo bukan? Dan setelah diselidiki ternyata faktor penyebab ikan yang mati sebanyak 130 ton di Danau Maningjau tersebut adalah angin kencang. Yang mana angin kencang jelas sudah diluar kontrol manusia. Lalu ada juga yang faktornya campuran antara manusia tapi efek dominonya bisa sampai ke ekosistem di alam. Yaitu adalah ikan invasif. Mungkin kamu agak cukup bosan mendengar kata-kata ikan invasif. Tapi percayalah ancaman itu nyata. Saat itu ikan pikok bas mulai mendominasi sungai di Jogja berawal dari seseorang yang memancing. Ia mendapatkan ikan pikok bas. Coba bayangkan kasian bukan ikan-ikan lokal kita harus menghadapi tekarman maut ikan pikok bas. Dengan mulutnya yang lebar itu solusi ikan lokal yang hilang. Sebenarnya sudah ada berbagai upaya yang dilakukan agar ikan-ikan lokal ini tumbuh dan berkembang lebih pesat. Sehingga populasinya tetap terjaga. Yang pertama kita harus hentikan terlebih dahulu limbah-limbah yang muncul dan mencemari sungai. Karena itu jelas skalanya sangat masif. Baik ikan invasif ataupun ikan lokal. Semuanya akan kenak dampaknya. Yang kedua jelas kita juga harus mengungkap terlebih dahulu ikan-ikan invasif. Yang menjadi salah satu piang kerok dari hilangnya ikan-ikan lokal di sungai Indonesia. Hal itu ternyata sudah dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, Balai Karantina Ikan, hingga Relawan maupun Komunitas Pelestari Lingkungan di daerah istimewa Yogyakarta. Pada 10 November 2021 lalu, sebagai upaya buat menjaga ekosistem serta kelestarian habitat sungai, sejumlah pihak tadi bersama elemen masyarakat mengelar kegiatan penangkapan ikan invasif di kawasan Sungai Bedok, Kaliyabu, Banyuradem, Gamping, Sleman. Tentu langkah tersebut patut diapresiasi. Karena ini langkah awal sebelum kita menebar benih-benih ikan lokal. Karena percuma kita menebar benih-benih ikan lokal kalau pada akhirnya ikan invasif tersebut masih ada. Saat itu, ikan yang berhasil mereka tangkap mulai dari ikan red devil, sapu-sapu, sampai yang paling membuat heboh adalah ikan picok bas. Dari jenis-jenis tersebut, mungkin kamu sudah bisa menebak kalau memang ikan-ikan tersebut adalah hasil pelepas liaran dari ikan peliharaan masyarakat sekitar. Yang ketiga langkah berikutnya, kita bisa menebar benih-benih ikan lokal ke sungai sesuai habitatnya masing-masing. Hal itu pernah dilakukan oleh Gubernur Riau, Syamsuar, yang melepas bibit ikan baung ke sungai Indragiri. Hadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau ini mengungkapkan, untuk Kabupaten Inhu, kegiatan pemulihan sumber daya ikan ini telah dilakukan beberapa kali. Yaitu pada tahun 2012, melalui APBD dilakukan di Danau Kuantan, Tenang Desa, Bantur Jualu, Kejamatan Baranap dengan jumlah 75.000 ekor benih ikan baung. Selanjutnya, pada tahun 2017, melalui APBDP dilakukan di Ebung, Rimpian Desa Rimpian, Kejamatan Lubuk Batu Jaya, sebanyak 65.000 ekor benih ikan baung. Kemudian di tahun 2020, melalui APBD dilakukan di Danau Mendayun, Desa Kota Lama, Kejamatan Regat Barat dengan jumlah 46.835 ekor benih ikan baung. Lalu, ketika tahun 2021, melalui APBDP di Sungai Indragiri, Desa Redang, kemana Renga Barat, mereka melepas 154.000 ekor benih ikan baung. Wow, jumlah yang cukup besar ya, langkah tersebut patut diapresiasi. Jadi, tidak hanya sekedar melepas ikan lain yang tidak cocok atau ternyata bukan ikan asli endemik sungai tersebut. Yang terakhir, solusinya sudah jelas, yaitu dari masyarakatnya itu sendiri. Masyarakat bahkan mungkin termasuk kamu harus sadar bahwa penangkapan ikan dengan seturpan listrik masif atau racun yang membabi buta akan mengacaukan sungai tersebut, bahkan beserta ikan-ikannya. Karena alat tangkap ikan saat ini sudah bervariasi dengan tetap mengedepankan keramahan lingkungan. Sehingga ikan yang didapat bisa terus menerus sampai masa depan. Karena ikan lokal tersebut ditangkap dengan cara yang benar. Kesimpulan Jadi, polemik hilangnya ikan-ikan lokal di sungai Indonesia harus menjadi perhatian khusus. Dan perhatian tersebut bukan hanya pemerintah, dinas perikanan, organisasi pecinta, dan penjaga lingkungan saja. Tetapi semua masyarakat bahkan termasuk kamu wajib menjaganya. Cara yang dilakukan cukup mudah, bahkan sesimpel tidak membuang sampah dan tidak menangkap ikan dengan menghancurkan ekosistem sungai. Bagaimana menurutmu? Kira-kira cara apa lagi yang bisa jadi solusi untuk menggalakkan lagi populasi ikan lokal di sungai Indonesia? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatik selanjutnya. Duh! Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatik.